Dikebut proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Chu Aon sudah di DPR. Proses naturalisasi dua pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia terus dikebut. Dua pemain itu adalah Jay Idzes dan Nathan Chu Aon. Terkini urusan naturalisasi Jay Idzes maupun Nathan Chu Aon sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariutejo. Di lokasi yang sama, Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan bahwa federasi dan menpora saling bersinergi untuk bisa merampungkan naturalisasi dua pemain kelahiran Belanda tersebut. Sejatinya, Eric Thohir menginginkan Jay Idzes dan Nathan Chu Aon sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Termasuk saat timnas Indonesia memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang mulai bergulir pada November 2023 hingga Juni 2024. Menempati grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebelumnya Jay Idzes dan Nathan Chu Aon sudah didatangkan ke Indonesia untuk menghadap Eric Thohir. Kedatangan Nathan Chu Aon bertepatan saat timnas Indonesia berlagak pada legi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Brunei Darussalam. Nathan Chu Aon pun langsung menjadi pusat perhatian supporter dan menerima sambutan hangat. Nathan Chu Aon bahkan diperkenalkan Eric Thohir ke Presiden Joko Widodo yang berada di tribune VIP. Saat itu pemain Swansea City tersebut mengaku sangat terkesan dengan atmosfer SUGBK. Jordi Amat dapat pujian dari legenda Spanyol Timnas Indonesia beruntung punya back kelas Eropa. Legenda sepak bola Spanyol Joan Capdevilla memberikan komentarnya terkait Jordi Amat di Timnas Indonesia. Joan sempat membela Timnas Spanyol dan mencatatkan 60 cap sebelum memutuskan pensiun. Dia berhasil mempersembahkan gelar juara Euro 2008 bagi La Furia Roja. Saat berkunjung ke Indonesia, Joan sempat menyoroti hadirnya Jordi Amat di squad Garuda. Joan Capdevilla menilai bahwa Jordi Amat merupakan sosok yang berbakat. Meski tidak mengenal secara dekat, dia melihat bahwa pemain tersebut cukup bersinar dalam kariernya. Dia juga memiliki pengalaman di Eropa yang bisa dimanfaatkan di Timnas Indonesia. Kunggulan Jordi jadi kekuatan penting di squad Garuda. Apalagi dia merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia. Bermain sebagai back, Jordi cukup solid saat menjaga pertahanan tim. Sejak mendapatkan status WNI, dia sukses mencatatkan 8 caps bersama Timnas Senior. Dia juga jadi salah satu aktor yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Joan juga bangga Jordi jadi talenta yang sempat merasakan didikan di Spanyol. Dia juga tumbuh dari Akademi dan sekarang mulai menunjukkan kualitasnya. Mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik Timnas Indonesia. Hoki Caraka memiliki keinginan untuk menjadi salah satu striker terbaik Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Hoki Caraka menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada tanggal 12 Oktober lalu. Tepatnya pada laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam. Namun Hoki Caraka belum mampu mencatatkan namanya di papan skor di lag pertama. Namun pemain milik PSS Sleman itu lalu tampil apik di lag kedua melawan Brunei Darussalam. Hoki Caraka mampu mengemas dua gol dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober lalu. Gol tersebut rupanya membuat Hoki Caraka semakin terpacu untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Hoki Caraka pun kini memiliki mimpi untuk menjadi salah satu striker terbaik Timnas Indonesia. Sementara itu Hoki Caraka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Shin Taeyong. Hal tersebut didasari karena telah percaya dan memberikan kesempatan bermain. Lebih lanjut Hoki Caraka berharap Timnas Indonesia bisa terus melaju pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini dihadapkan dengan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya skuad Garuda harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni ada Irak, Filipina, dan Vietnam. Resmi Timnas Indonesia naik ke posisi 145 usai dua kali hajar Brunei Darussalam. Timnas Indonesia kembali memperbaiki posisinya dalam ranking FIFA terbaru. Perbulan Oktober 2023, Timnas Indonesia naik dua strip dari bulan sebelumnya. Kini skuad asuhan Shin Taeyong tersebut berada di ranking ke-145. Hal itu karena Timnas Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus memulai dari putaran pertama. Pada putaran pertama sendiri Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan sukses menyapu bersih dua kemenangan atas Brunei Darussalam. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia menambah 16,95 poin dalam perolehan ranking FIFA terkini. Hasil tersebut merupakan perhitungan dari dua kemenangan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini sebuah pencapaian tersendiri bagi Timnas Indonesia saat diasuh oleh Shin Taeyong. Pasalnya, Shin Taeyong sukses mengerek ranking Timnas Indonesia sangat signifikan. Shin Taeyong sendiri sukses mengatrol ranking Timnas Indonesia sejak debut sebagai pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki tantangan sekaligus peluang untuk membuat ranking mereka meroket. Timnas Indonesia bakal memulai petualangan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat menghadapi dua lawan berat. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina pada November 2023. Kedua negara sendiri memiliki ranking di atas Timnas Indonesia, sehingga potensi naik ranking cukup signifikan amat memungkinkan untuk terjadi. Kedua negara sendiri memiliki ranking Timnas Indonesia.